Pemimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, kembali dilaporkan kepada petugas kepolisian terkait dugaan tindak pidana. Laporan tersebut dilayangkan oleh Forum Indra Mayu Menggugat, Kesat Reskrim Polres Indra Mayu Senin Siang. Syed Mukhlisin, Koordinator FIM, menilai Al-Zaitun melanggar aturan tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat dan infak. Yang disebut-sebut sudah lama terjadi di Pond Pesantren Al-Zaitun. Itu menurut FIM. Pengambilan infaknya dari siapa? Wah, pengambilan infaknya dari umat. Yang ada di lingkungan? Bisa jadi dari Indra Mayu, bisa jadi dari Indonesia. Laporan ini menambah daftar dugaan tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang terkait aktivitasnya di Pond Pesantren Al-Zaitun. Di sisi lain, gerak Panji Gumilang seakan dipatasi setelah PPATK memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang. Berdasarkan penelusuran PPATK, sejak 2007 hingga 2023, aliran dana di rekening Panji Gumilang terbilang fantastis mencapai lebih dari Rp15 triliun. Penghentian sementara transaksi, indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Nah, ini dilihat dari pola transaksi yang menunjukkan modus tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Lantas, bagaimana pemblokiran ini kemudian mempengaruhi aktivitas Al-Zaitun? Benarkah pemblokiran rekening kian menguatkan adanya tindak pidana yang dilakukan Panji Gumilang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam perbincangan malam hari ini kami menyoroti dua hal, yaitu yang pertama adalah apa yang dilakukan ataupun juga apa yang diucapkan reaksi dari Panji Gumilang setelah mengetahui ratusan rekeningnya ini kemudian diblokir oleh PPTK. Yang kedua adalah, satu lagi ada pihak yang melaporkan Panji Gumilang dengan dugaan adanya pengelolaan ataupun juga penyimpangan dari pengelolaan zakat dan juga infak. Untuk bisa membahas mengenai dua hal ini, kita sudah hadirkan para narasumber yang bersama saya, beliau merupakan mantan penyidik KPK, ya juga pegiat anti korupsi yaitu Mas Yudi Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Mas Yudi juga sudah bergabung dengan kita, Dr. Zulfi Diana, beliau merupakan ahli hukum perbankan. Selamat malam. Selamat malam kepada Ibu Zulfi Diana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan berikutnya juga akan menjelaskan kepada kita mengenai materi gugatannya dan juga apa yang membuatnya menggugat Panji Gumilang, yaitu adalah Bapak Carkaya yang merupakan koordinator forum Indra Mayu Menggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Carkaya. Selamat malam, Pak. Baik, sebelum membesar kita mendengarkan pandangan dari tiga narasumber ini, kami bawa Anda terlebih dahulu mendengarkan apa tanggapan, apa reaksi dari Panji Gumilang atas pembukuan rekening yang dilakukan oleh PPATK berikut ini. Saudara, orang mandiri dan orang berdekar itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah, rekening kita diblokir. Jangan takut, pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Takut. Saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu enggak harus arokan. Mas. Blokir ya blokir ya blokir ya mbok, orang suwe-sue. Bukan nih, Thomas. Nah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? Ung APBN juga enggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengorupsi dana bos. Dua setengah persen saja dari anggaran. Nah kok dikuyok-kuyok dana pendidikan? Jangan, Mas. Jangan dikuyok-kuyok, Mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Sudara tua ini malati kalau dikuyok-kuyok. Nah saya kan lebih tua dari yang mengumumkan ini. Oh sekian. Kaget saya itu. Kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya enggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai enggak kenal namanya juga. Dana pendidikan kok dikuyok-kuyok, kok diotak-atik, kok diganggu-ganggu. Itu salah satu poin yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Panji Kumilan. Panji Kumilan juga mendekaskan bahwa jangan takut, pasti dikembalikan. Karena ini merupakan negara Pancasila. Ada satu lagi harapan dari Panji Kumilan yang kita dengarkan dari ucapannya tadi yaitu bahwa berharap jangan diblokir lama-lama dan segera dibuka. Tapi kalau tadi kita dengarkan atas nama dana pendidikan Mas Yudi kemudian mengatakan bahwa tidak bisa lagi atau tidak ada lagi dana operasional. Padahal kan tidak semuanya rekening ini kemudian dibekukan oleh PPATK. Ya, pertama perlu kita sampaikan bahwa memang lumrah lah apa yang disampaikan oleh Panji Kumilang ya. Bahwa ketika ada seseorang yang rekeningnya diblokir tentu akan mempunyai banyak alasan-alasan seperti itu yang tadi disampaikan ya. Bahwa itu tidak terkait dengan korupsi misalnya, tidak terkait dengan pendidikan gitu kan. Kalaupun APBN ada bos dan sebagainya. Nah, itu kan alibi yang dibangun oleh Panji Kumilang yang nanti ya itu akan dibuktikan di fase berikutnya. Kita kembali kepada mengapa sih PPATK itu memblokir gitu kan. PPATK memblokir pertama kan itu ada informasi ya bahwa ada transaksi mencurigakan di suatu rekening. Nah, kemudian mereka akan mengecek ya, meminta kepada bank untuk mengeprint gitu kan transaksi mutasi rekeningnya ataupun diberikan gitu kan. Nah, dari situ kemudian ada analisis ya. Dari siapa ya uang tersebut kemudian kemana saja. Nah, ketika dianalisis ada transaksi mencurigakan. Misalnya tidak sesuai dengan profil, diduga merupakan hasil kejahatan. Kemudian berupaya untuk menyamarkan, menjembunyikan, dipecah-pecah. Nah, maka disitulah kemudian PPATK melihat wah ini transaksi mencurigakan. Kemudian ditambah lagi ya ada saldonya. Ya, artinya pemblokiran ini ya yang sementara ini gitu ya karena dilakukan oleh PPATK terbatas bekerja dengan waktu ya 20 hari kerja gitu kan maksimal gitu ya atau 30 hari kalender sebelum penyidikan gitu ya itu mereka harus segera apa namanya menindaklanjuti ya terkait rekening tersebut. Kenapa? Jangan sampai ya nanti begitu lewat waktunya akhirnya terbuka otomatis sehingga bisa diambil. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait apakah semua main blokir saja? Tentu tidak. PPATK tidak akan digabah. Tidak, gitu kan. Saya yakin bahwa rekening-rekening yang begitu dianalisis oleh PPATK ya sebelum memblokir kan itu ada analisis kan? Nggak main serampangan sapu jagat gitu kan? Orang ini punya 50 rekening. Blokir semua? Enggak gitu kan. Pasti satu-satu dipilah-pilah. Kan PPATK punya analisisnya. Nanti dari 50 misalnya 30 terkait terhasil mencurigakan, 20 tidak. Sama seperti pengalaman saya ketika misalnya menangkas korupsi ya seorang tersangka punya rekening 10 misalnya 3 itu ternyata terkait dengan gajinya, perolnya gitu kan? Ya itu nggak diblokir. 7 aja yang terkait. Jadi dari situ mbak bahwa kita melihat ada keyakinan tadi luar biasa bahwa itu nanti akan dibuka gitu kan? Artinya ini jadi tantangan bagi PPATK bahwa orang yang rekening yang diblokir yakin bahwa nanti akan terbuka. Artinya dia merasa tidak ada kejahatan di rekening dia. Nah disinilah maka ini kan kita sudah mungkin seminggu, duduk ini sudah dua minggu kali ya dari pemblokiran itu ya. PPATK harus segera koordinasi dengan penyidik. Untuk supaya penyidik ya mendapatkan LHD PPATK dan menaikkan statusnya ya dari yang diblokir sementara oleh PPATK menjadi pemblokiran oleh penyidik. Seperti itu. Baik, kita juga lihat di layar kaca dasar hukum PPATK melakukan pemblokiran rekening Panji Gumilang. Anda bisa lihat tapi kita juga akan dengarkan bagaimana pendapat dari Ibu Dr. Zulfi Diana. Nah Ibu Zulfi jika PPATK memang tidak memblokir semua rekening itu Panji Gumilang ataupun juga rekening atas nama Pondok Pesantren. Jadi memang yang tidak diblokir adalah rekening yang memang ketika diteliti gunanya adalah atau pemanfaatannya adalah untuk operasional Pondok Pesantren. Namun bisakah Ibu rekening-rekening pribadi yang dibukukan itu bisa dibuka kembali seperti harapan dari Panji Gumilang? Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi saya sepakat dengan Mas Yudi bahwa kalau rekening pribadi itu nanti kita akan diurei oleh penyidik, apakah rekening pribadi tadi ada aliran dana yang masuk di rekening pribadi dari hasil diduga kejahatan yang terkait dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun, maka itu juga bisa dapat dikenakan untuk diblokir. Karena itu nanti hasil pemblokiran itu khawatirnya, makanya diblokir akan menjadi meluas sehingga akan lebih banyak lagi korban-korban yang dirugikan, sehingga harus diblokir. Nah, kemudian yang kedua khawatirnya nanti terjadi, apa namanya, rekening itu akhirnya diterbangkan ke luar negeri dananya. Itu yang dikhawatiran kalau tidak diblokir secepat mungkin, karena dananya cukup besar seperti bagaimana yang diureikan oleh Prof. Mahfud tempoh hari, ada triunan rupiah dan ada sekitar sekian ratus rekening yang sudah diblokir. Jadi ini harus dirijik dulu, dirinci dulu, diturunkan dulu, mulai dari mana asal-muasal dana yang ada di dalam rekening itu satu persatu. Memang bukan pekerjaan mudah, tetapi ini harus hati-hati agar tidak ada peradilan dari pihak Panjik Gumilang terhadap penyidik, sehingga dia bisa menjadi, apa namanya, menjadi gugat balik terhadap hasil dari pemblokiran tadi. Jadi itulah perlunya nanti diureikan lagi satu persatu dana yang meskipun itu nama pribadinya Panjik Gumilang ataupun keluarganya tetap harus diurei satu persatu. Begitu, Mbak? Baik. Untuk yang bisa menentukan apakah rekening ini akan dikembalikan ataupun dibuka kembali dari pihak PPATK atau pihak dari penyidik, Barai Skrip, Bu Zulfi? Dari penyidik tentunya, Mbak. Karena kan PPATK itu hanya sekedar memberikan surat. Tetapi nanti yang akan membuka semua dari penyidik, karena fungsinya penyidik kan dia akan mengumpulkan seluruh alat bukti dan hasil pemblokiran tadi akan menjadi alat bukti oleh pihak penyidik, Mbak. Baik. Mas Cudi nanti juga mungkin bisa berikan pandangan, karena tadi begitu yakinnya Panjik Gumilang mengatakan ini rekening ini hanyalah untuk dana sekolah, kok kemudian diganggu-ganggu. Apa ada kemungkinan bahwa ini menjadi salah satu tempat cuci uang? Tadi nanti yang seperti ini kita curigai, yang nanti Mas Cudi bisa berikan pandangan mengenai hal ini, termasuk juga nanti Pak Cartaya juga akan mengungkapkan bagaimana penemuannya mengenai adanya pengelolaan ilegal soal dana zakat dan juga dana infaksi saat lagi.